Lirik RM dalam lagu Megan Thee Stallion, picu reaksi beragam. Lagu baru rapper Amerika Megan Thee Stallion, Neva Play, yang melampilkan RM dari BTS dirilis. RM terlihat dan terdengar dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya, suaranya bahkan lebih dalam dari biasanya, dan karena dia sedang menjalani wajib militer, dia muncul dalam video musik melalui animasi. RM tidak siap dengan suara RM yang seksi dan dalam, bagiannya membuat fandom secara kolektif menjadi kacau. Tapi beberapa netizen tidak menyukai fitur RM, satu baris khususnya telah menarik perhatian dari yang membuat heboh. Pada lagu Megan Thee Stallion, RM berkata, kami membuka jalan yang tidak disukai oleh non-fans. Kalimat itu akhirnya menjadi trendy X, dengan 76,1 ribu unggahan terkait saat artikel ini ditulis. Tapi, itu tidak sepenuhnya benar, sebagian dari kehebohan daring ini disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap kalimat RM. Beberapa netizen menyelah kalimat RM dengan mengatakan bahwa pria Asia membuka jalan. Lirik yang sebenarnya adalah untuk Asia, kawan, kami membuka jalan, yang berarti bahwa Asia lah yang membuka jalan, bukan khususnya dia atau bahkan lagi Asia. Sementara itu, Hype tampaknya menanggapi reaksi keras terkait fancam V BTS. Baru-baru ini, Hype mendapati dirinya dalam masalah dengan penggemar terkait penanganannya terhadap fancam individu anggota BTS V. Reaksi keras itu dimulai setelah netizen memperhatikan bahwa beberapa fancam V yang sangat populer yang sebagian besar diambil oleh penggemar dihapus dari platform daring. Sejumlah besar fancam ini ditonton lebih banyak melebihi jumlah yang dirilis oleh acara musik resmi. Fancam Taehyung untuk Pipe Piper, lebih dari 17 juta penayangan telah dihapus karena hak cipta yang dilanggar dari Hype. Fancam itu juga dihapus dari internet setelah terkena teguran hak cipta dari Hype, yang membuat netizen marah. Mengingat teguran hak cipta ini hanya terjadi pada video V dan tidak pada anggota BTS lainnya, hal ini juga menyebabkan banyak orang menuduh perusahaan tersebut sengaja menargetkan V. Netizen mengatakan, Hype mengklaim hak cipta untuk fancam Pipe Piper V dari To My Darling V dan menghentikan saluran Mumu T. Karena alasan yang sama, sementara fancam anggota lain dari penampilan yang sama masih tersedia, hidupkan kembali fancam V. Saat reaksi keras meningkat, Hype tampaknya menanggapi dengan diam-diam mencabut klaim hak cipta dari fancam itu yang sangat memuaskan para penggemar. Akan tetapi, tampaknya beberapa video V yang paling banyak ditonton masih dihapus dan penggemar tidak akan menyerah hingga mereka mendapatkan kembali. Sementara itu, produser serial TV populer tanggapi apakah V akan kembali untuk musim baru? Pada tanggal 6 September, wawancara dengan produser jenis kitchen musim 2 menarik banyak perhatian daring. Para produser mengucapkan terima kasih kepada anggota tim yang telah berpartisipasi sejak musim pertama dan berterima kasih kepada pendatang baru, Go Min-si. Musim kedua yang ditayangkan setiap hari Jumat sejak Juni telah resmi berakhir setelah menayangkan versi sutradara yang disirarkan pada tanggal 6 September. Dengan musim yang sukses, penggemar bertanya-tanya apakah akan ada musim ketiga? VBTS yang menerima banyak pujian dan dukungan sejak musim pertama akan menyelesaikan wajib militer pada Juni mendatang. Produser Park Hyun-yong memberi tanggapan terkait hal ini. Kami belum yakin, aku harus membicarakan dengan produser Na Young-sok. Tapi, kalau orang-orang mencari kami, kami dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Apakah VBTS akan kembali atau tidak juga masih belum jelas. Kita tahu bahwa ada banyak orang yang menunggu acara ini berkat Tae-yong. Aku rasa kita akan tahu saat waktunya tiba, kata Park Hyun-yong. Yang kedua, Jong-kuk dihantam kenyataan pahit oleh Jimin usai pidato tentang wajib militer. Pikiran romantis Jong-kuk tentang militer dengan cepat dihentikan oleh Jimin. Pada bulan Desember, Jimin dan Jungkook mendaftar wajib militer bersama. Jungkook dan Jimin baru-baru ini membintangi serial Mereka, Are You Sure? yang difilmkan sebelum mereka menjalani wajib militer. Selama episode terbaru, dua ini berada di Sapporo, Jepang. Dan mereka cukup beruntung untuk menikmati salju yang indah. Pada satu titik, ketika Jungkook sedang melihat salju di luar jendela, ia menjadi sangat mendalam dan menjelaskan bahwa ketika mereka menyelesaikan dinas militer dan turun salju, ia akan mengingat momen ini. Jimin menunjukkan bahwa mereka sedang menyaksikan salju dari sebuah hotel. Tapi ketika mereka melihatnya saat di militer, mereka akan menyapu bersihnya. Seperti biasa, Jimin dan Jungkook suka menggoda satu sama lain. Jimin juga ungkap lebih banyak kisah tentang dirinya untuk insiden pangsit. Jimin dan V dari BTS yang lahir tahun 1995 punya salah satu persahabatan terbaik. Meskipun kini menjadi sahabat karib, mereka bertanggung jawab atas pertikaian paling terkenal dalam sejarah grup yang dikenal sebagai insiden pangsit. Peristiwa ini telah disebutkan berkali-kali selama bertahun-tahun dan berdasarkan pernyataan singkat para anggota, peristiwa ini sangat berdampak pada saat itu. Insiden pangsit itu bahkan menginspirasi dua lagu Friends dan Four O'Clock saat berbicara tentang kolaborasi mereka. Mereka memberikan sedikit cerita latar belakang. Jimin dan V seolah-olah menciptakan kembali saat mereka membawakan lagu Friends di bang-bangkon 2020. Kenangan kita masing-masing adalah film tersendiri, Insiden pangsit akan menjadi film komedi, ya, lirik dari Friends. Hingga hari ini, ARMY belum pernah mendengar cerita lengkapnya. Selama bertahun-tahun, para anggota telah mengungkapkan sebagiannya. Pada tahun 2020, V menanggapi unggahan seorang ARMY di Weverse dengan bertanya, Taehyung atau Jimin tolong jelaskan insiden pangsit itu kepada kami. Ia memberikan sinopsis yang sangat singkat, itu adalah tim makan setelah menari atau tim makan sambil menari. Kemudian, V melingkas insiden pangsit tersebut selama siaran langsung solo. Ia menjelaskan bahwa ia dan Jimin telah bertengkar yang mengakibatkan mereka tidak saling berbicara selama dua hari. Jimin pernah membagikan kisahnya dalam sebuah siaran langsung. Ia mengaku tidak bisa mengungkapkan keseluruhan cerita, tetapi itu masalah yang sangat penting. Dalam siaran langsung lainnya, Jimin menjelaskan bahwa ia harus mengikut sertakan V dalam menceritakan kembali kisah itu karena melibatkan dirinya. Bagaimanapun, selalu ada dua sisi dalam sebuah cerita. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu, karena Taehyung dan aku adalah pemegang saham 50-50, jadi aku butuh izinnya, kata Jimin. Tapi, Jimin mengungkapkan lebih banyak cerita saat bernostalgia dengan Jungkook dalam acara Disney Plus mereka, Harius World. Dalam episode 6, keduanya mengunjungi Sapporo, Jepang untuk tour kuliner epic. Menjelang akhir episode, Jimin dan Jungkook pergi makan kari sambil menikmati hidangan mereka mulai mengenang masa lalu. Aku tidak tahu kenapa tubuhku bergetar hebat saat aku marah saat itu, kurasa aku tidak pandai menjemunyikan emosiku, kata Jimin. Jimin mengungkapkan bahwa ia melihat V tertawa dan mengejeknya di tangga yang membuatnya marah. Tapi, ia mengungkapkan bahwa ia dan Jimin akhirnya bisa dekat setelah insiden ini. Aku bisa melihat dari belakang bahwa V sedang tertawa di tangga. Aku bisa melihat dia seperti itu. Aku tidak tahan. Saat itulah aku kehilangan kendali ketika aku melihat bagian belakang kepalanya mengejekku. Butuh waktu lama bagiku dan V untuk menjadi sedekat ini. Kami menjadi lebih dekat setelah pertengkaran hebat itu, kata Jimin. ARMY terus menyatukan potongan-potongan insiden pangsit, perlahan mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, pertengkaran Jungkook dengan Jimin menyebabkan keluarnya yang dramatis. Serial asli Disney Plus terbaru dengan BTS adalah are you sure? milik Jungkook dan Jimin dalam episode terbarunya menampilkan V sebagai tamu spesial. Selama episode terbaru, ketiganya berdebat tentang makanan yang mereka makan. Pada satu titik, Jungkook bertanya apakah daging yang mereka miliki adalah ham atau sosis merah muda. Dan ketika orang itu menjawab bahwa itu adalah sosis, Jungkook dengan lucu berpura-pura ingin melawan Jimin. V mengakui bahwa reaksinya agak berlebihan dan Jimin menjawab bahwa dia tahu itu sosis merah muda dan sedang bercanda. Ketika Jungkook tampak acu-tacu, Jimin dengan dramatis pergi menjelaskan, aku sudah selesai makan, aku terlalu patah hati untuk makan. Tapi anggota lain tampaknya tidak terpengaruh oleh keluarnya Jimin dan hanya menginginkan lebih banyak sosis. Setelah menyadari dia tidak mendapat reaksi seperti yang diantisipasi, Jimin kembali dan menjelaskan bahwa dia ingin permintaan maaf atas reaksi Jungkook. Saat mereka berjabat tangan, Jungkook ingin meminta maaf kepada Jimin dan ketika dia tidak mendapatkannya, dia mengulangi sikap bertarung yang sama. Pada suatu kejadian, V benar-benar mengira itu adalah HAM dan Jimin menjelaskan bahwa dia mendukung sesama anggota. Jadi, Jimin ingin permintaan maaf dari V karena dialah inti dari pertengkaran tersebut karena dia hampir dipukul. Pada akhirnya, V pun meminta maaf kepada Jungkook dan meskipun Jimin yang dipukul, ia hanya menerima sahabat dari sesama penggemar 95 lain. Tentu saja, itu semua menyenangkan dan dinamika antar Magneby Testa pernah gagal membuat netizen tertawa. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. selamat menikmati. selamat menikmati.